Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain game Skyblock Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita main Skyblock dulu ya Gue rada bosen main game anime, jadi kita main yang lain dulu, main yang kayak Minecraft dulu lah Belum kebeli Minecraft, gak apa-apa Kita main yang mirip-mirip Minecraft dulu Skyblock ya Dan by the way, tempat baru gue udah kayak gini tuh udah jadi lebih keren ya Itu udah jadi sih, publik yang kembali kita buat itu udah jadi By the way, gue sorry banget loh teman-teman Baru ngelanjutin Skyblock sekarang karena emang ya baru pengen main lagi sekarang gitu Gara-gara banyak update ya Terutama ada update ini, ini gue demen banget nih Update stone cutter nih ya Industrial stone cutter Nah ini nih, gue demen banget nih Karena waktu itu kan belum bisa motong batu-batu begini otomatis kan Motong batunya masih pake meja, susah bet dah Sekarang udah bisa Jadi udah keren ya, ini buat motong kayu Ini untuk masak iron Tuh, iron gue banyak banget ya Terus ini buat bikin Bikin apa, brick ya Banyak banget ya teman-teman Ini pabrik udah mata banget sih Paling nanti gue perbagus aja Bikin banyak chest-chestnya ya Oke Dan by the way, ada beberapa update baru teman-teman Yang pasti kalian udah tau juga sih Gue udah terlambat banget pasti Ini nih, ada vending machine ya Gue jual iron, kemahalan gak sih iron? Gak tau gue harga berapa sih iron? 200 aja deh, 200 ya teman-teman ya Kayaknya 200 murah deh Tadi gue 2 ribu kayaknya kemahalan dah Kita jual 200 aja Dan, oh iya Gue punya senjata baru teman-teman Nih Iron War X Yui Mantep ya ini ya Buatnya disini teman-teman nih Di Anfield Tuh Iron War X Tapi kalian butuh yang namanya Crystalized Iron Nah, dapetinnya itu teman-teman Kalau kalian gak tau ya Crystalized Iron itu kalian harus Ngancurin batu ya Ngancurin batu yang begini nih Nah Baru kalian bisa ngedapetin Crystalized Iron Tapi Hoki-hoki-an sih teman-teman Gak selalu dapet ya Kadang-kadang dapet Kadang-kadang gak dapet Gitu sih Sama kayak ngedapetin Gear-gear gitu lah Rada-rada susah teman-teman Mesti hoki-hoki-an Ini pabrik duit gue udah Udah mantepat lah Gak perlu diapapain lagi teman-teman Pabrik duit ini Cepat banget sumpah Onion gue By the way udah berapa ya? Kayaknya udah banyak banget dah Ribuan mungkin Oh gak Gak baru 900 Udah banyak banget lah Gue males ngambilinnya Karena gak butuh-butuh Batu duit sih Karena duit gue sekarang Udah 120 ribu Kalau gak salah tuh 120 ribu Dan gue belum pake lagi ya Gue pengen bikin rumah sih Teman-teman nanti kesana ya Kita bikin rumah Tapi sebelum itu Gue pengen batu nih Ngedapetin senjata Yang paling bagus ya Hammer apa gitu namanya ini Nah disini nih Nah Gilded Steel Hammer Dan untuk ngedapetin ini Kita butuh gold Yang lumayan banyak teman-teman 40 Dan kita butuh Gilded Steel Road Dimana kita butuh gold lagi ya Berarti kita sangat butuh gold sih nih Jadi udah Kita coba untuk farming gold dulu ya Untungnya farming gold gampang sih teman-teman Kalian tinggal ngelawan si Bulvacore aja Apa sih namanya tuh? Bulbasaur apalah namanya itu Gue lupa Nih ya disini tempatnya nih Tunggu tunggu Ini Gue gak bisa lari cuy Nah Nah bisa lari enak Tempatnya kesini nih teman-teman nih Kalau kalian gak tau tempatnya Buat ngedapetin Buat ngedapetin ini nih Mana tuh tadi Nih Bulvacore kristal Sama gold Itu kalian mesti ke atas itu ya Tuh ke atas itu tuh Jalannya lewat sini nih Tapi ini butuh key lagi teman-teman Nah keynya tuh gampang banget dapetin ya Kalian bunuhin ini aja nih Bunuhin ini doang sumpah Kalian bisa dapet key Gak lama kok Gak lama kok paling cuman Ya semenit dua menit Mungkin udah dapet Namanya Bulvacore island key Atau apa gitu Gampang kok Kalian bunuhin aja nih Yang slime-slime ini Tapi mesti hati-hati teman-teman ya Kalian mesti siap-siap Paling gak tomato lah Kalau gak pizza Atau apa gitu Buat ngerigen darah kalian Karena darah kalian tuh Yang diatasnya nih Cepet banget abisnya Kalau ngelawan ginian Nah dapet kan tuh Bulvacore island key Belum ada juga semenit Oke langsung aja kita naik kesini ya Pakai keynya yang tadi Langsung aja Nah Ini Tempat kalian untuk farming gold Ngelawan ginian nih ya Ini gue pake auto-click aja lah Karena enak kalau pake auto-click ya Kita pake auto-click aja Gampang Ini sebenernya agak gampang sih Temen-temen ngelawan dia Gampang ya Karena dia Jalannya lama banget gitu Tuh Gak kayak slime ya Slime jalan cepet banget loh Ini lama banget jalannya Cuman demiknya sakit Mesti hati-hati juga Nah kalian bisa ngedapetin Ore dari sini ya Si gold Nah tuh dapet gold ore kan Atau kalian bisa Ngedapetin dari batu-batu Kayak gini nih Ntar batu-batu itu Ngespawn ada gold gitu-gitu Memang agak susah temen-temen Buat ngedapetin Bulvacore yang kristalnya Itu susah sih Cuman untungnya gue udah punya Jadi gue gak perlu nyari lagi ya Karena kalau kalian mau bikin senjata terakhir Itu kalian butuh ini Bulvacore kristal Tuh enak banget temen-temen Gue bisa AF kan kayak gini nih Kalian bisa AF caranya kayak gini ya Tuh Iron kebelang aja udah Tuh Kayak gitu temen-temen ya Gampang sih sebenernya Jangan lupa nih Jangan lupa nih ancur-ancurin ginian Karena Selain kalian bisa dapet Crystallized Iron Kalian bisa Ngespawnin ini Ntar jadi Ada goldnya ya Ntar ada kesempatan Buat muncul gold ya Jadi ancurin aja nih Kayak gini-ginian nih Tuh temen-temen Gold gue sekarang baru 37 ya Nah ini nih Gold kan Dia bisa ngespawn gold temen-temen Aduh ini Bulvacore nya Pergi gak lo Gangguin aja deh Ntar temen-temen ya Gue akan farming gold dulu Buat ngedapetin yang hammer-hammer itu ya Oke temen-temen Ini udah 60 ya Kayaknya cukup udah 60 Kayaknya kita cuma butuh 60 kan Kita coba ya 60 cukup lah Oh itu loh Apun Gue udah bunuh sebanyak itu temen-temen Dan gue masih gak ngedapetin Si Bulvacore Crystal temen-temen Jadi memang cukup langka ya Bulvacore Crystal ini Oke kita masak dulu nih goldnya ya Karena Kita harus ngebuat yang namanya Ini nih Gilded Seal Road Butuhnya 20 Dan yang ini 40 Harusnya pas ya 60 ya Harusnya pas nih Oke Goal terakhir Nah Kita langsung buat Gilded Steel Road Oh iya Lupa bikin Steel Road dulu Satu Baru bikin Gilded Steel Road Kita butuh 5 Butuh 5 Kita cuma butuh 1 Temen-temen Aduh Yaudah temen-temen Nanti aja deh ya Bikinnya nanti aja deh Nyerah gue nyerah Nyerah Ampun Ampun Sekarang kita bikin rumah aja deh Kita pindah-pindahin dulu semua ya Nyerah gue Ampun Itu butuh 5 cuy Farming gold ore nya itu loh Aduh Lama banget cuy Ada gak kalian yang tau Cara untuk farming gold ore Cepet temen-temen Tolong komen di bawah ya Karena Males gue Kalau farming lama-lama Oke kita bangun dulu rumah Disini gue udah punya Udah punya banyak banget ini ya Kayu-kayuan nih Gue udah punya banyak kayu Kita bangun aja di atas sini ya Oke kita bangun dulu rumahnya Kita mulai Pondasnya ya Pondasnya kita pake brick aja ya Kita pake pondasi brick Pondasnya kita pupa actually Pondas demonic Gila Gila Terima kasih. 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 Tapi kita butuh gold sangat banyak. Kalau kalian tahu cara untuk farming gold otomatis, tolong bantu gue ya, karena gue nggak tahu. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita semangat berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.